Pemirsa menghadapi persaingan bisnis di era digital, Jaringan Sodagar Muhammadiyah Kabupaten Tegal gelar 1D Kursus Desain Grafis sebagai upaya peningkatan skill agar mampu bersaing di era digital. Perkembangan dunia digital yang berkembang dengan sangat cepat dan dinamis menuntut para pelaku usaha untuk dapat beradaptasi dan meningkatkan skill agar mampu bersaing di era digital. Misalnya membuat konten promosi yang menarik di media sosial atau media digital lainnya. Menyikapi hal tersebut, Jaringan Sodagar Muhammadiyah atau JSM Kabupaten Tegal menggelar 1D Kursus Desain Grafis pada ahad 4 November 2018 lalu. Acara tersebut bertempat di Laboratorium Komputer SMP Muhammadiyah I Adiwurna Tegal. Sebagai pengisi acara, JSM mengundang Muzaki Natvi dari televisi Muhammadiyah sebagai narasumber, sedangkan peserta pelatihan adalah anggota JSM Kabupaten Tegal sendiri. Agus Munoro selaku panitia mengungkapkan acara bertujuan untuk memberikan edukasi tentang desain grafis agar anggota JSM dapat berkembang untuk mempromosikan produk-produknya baik di media sosial maupun media cetak. Selain itu, ia berharap seluruh peserta dapat menularkan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan ini kepada anggota lain yang belum berkesempatan hadir. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi tentang desain agar anggota JSM itu nanti dapat berkembang untuk mempromosikan produk-produknya di media sosial maupun media cetak. Selanjutnya, harapannya semoga dapat menularkan kebaikan-kebaikan apa yang didapatkan dari pelatihan ini. Acara bertajuk One Day Kursus Desain Grafis ini menjadi upaya dan komitmen jaringan saudagar Muhammadiyah dalam peningkatan skill dan kemampuan bersaing bisnis di era digital. Di akhir acara, panitia memberikan door prize sebagai apresiasi kepada peserta terbaik dan kenang-kenangan untuk narasumber. Tim TV mau memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.